Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin di video kali ini saya mau sedikit kasih lihat gerobag es doger saya gerobagnya memang tidak bagus seperti punya teman-teman tapi yang penting ini tuh hasil karya sendiri bermodalkan 350 ribu bisa jadi gerobag es doger seperti ini modal keseluruhan sampai berangkat jualan kurang lebih 800 ribu buat bikin gerobag 350 ribu buat beli termos sama serutan 300 ribu dan sisanya buat belanja bahan-bahannya ya itu pun jika gerobagnya buat sendiri ya teman-teman jika gerobagnya pesan sama orang kemungkinan 1 juta lebih total keseluruhan modalnya jika mau membuat gerobag es doger yang paling penting itu beli termosnya dulu ya ini beli termosnya dulu ini tuh ukuran 30 liter supaya lebih mudah kita ukur gerobagnya ya kalau kita beli termosnya dulu supaya lebih ngepres dan juga toples ini yang paling pertama harus kita beli termos sama toples ya supaya kita mudah buat ngukur gerobagnya jika sudah beli tinggal kita ukur saja termosnya berapa senti seperti ini ya teman-teman supaya lebih ngepres dan lebih kecil dan yang paling penting dalam gerobag itu yang penting itu ini ya ini buat pemikulnya harus benar-benar kuat ini itu buat memikul beban jadi harus kayunya harus kuat harus lebih besar daripada yang lainnya kemudian ini di posisi depan ada laci buat kita simpen uang karena saya tidak suka memakai tas ribet menurut saya dan ini posisi belakang ini posisi dari belakang seperti ini dan ini juga ada tempat buat buat kita naruh minum atau juga kita simpen seperti cadangan roti atau gelas simpennya disini dan ini ada buat mengikat di behal motor supaya lebih tidak goyang-goyang untuk tempat toppingnya sebetulnya masih bisa lebih rapih lagi ini sebetulnya belum selesai kita taruh triplek lagi ini buat contoh aja ini buat contoh ini anggap saja triplek triplek seperti ini tinggal ditutup aja semuanya menggunakan triplek seperti ini terus kita lubangi saja sampai ngepress sama toplesnya nah kita tutup semua sampai sini tutup semua dan kemudian tinggal kita atur saja toppingnya mau dimana dan kemudian bisa kita lubangi supaya lebih rapih lagi jika teman-teman mau membuat kerubang menggunakan motor ini juga harus benar-benar diperhatikan ya kita ukur dulu berapa lebar motornya supaya lebih ngepress dan tidak goyang-goyang dan langkah yang kedua kita ukur lagi ini termosnya berapa berapa cm kemudian yang ini sampingnya juga disamakan sama yang sebelah mau kasih lihat juga serutan es manual saya ini itu serutan es manual ya saya juga sudah punya sebetulnya yang serutan es menggunakan listrik tapi saya lebih suka yang menggunakan manual ini ya karena bisa sambil olahraga juga bisa gerak juga badannya kalau menggunakan ini ini di kampung di kampung banyak yang jual pisau seperti ini pisau serut ini seperti ini belakangnya sebetulnya bisa juga kita menggunakan apa namanya gergaji besi nah gergaji besi bisa juga kita buat pisau serutan seperti ini hasilnya juga bagus oke sampai disini dulu ya teman-teman jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung tanyakan saja di kolom komentar maaf jika videonya kurang bagus atau banyak salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh